Polres Tangerang Selatan berhasil menyita 642 kg narkotika jenis ganja yang didapat dari 15 orang tersangka, terdiri dari 11 pria dan 4 perempuan. Diketahui para pelaku ini tergabung dalam 3 kelompok yang berbeda. Hal ini disampaikan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Daniel Henry Inki Riwang dalam rilisnya pada Kamis lalu. Ia menerangkan dalam pengungkapan kasus ini bermula dari tertangkapnya 3 tersangka berinisial WRI IG ABS di wilayah Kadu Agung, Curug, Kabupaten Tangerang dan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. AKBP Victor mengungkapkan dari hasil penangkapan, ketiga tersangka didapat sebanyak 140,4 kg narkotika jenis ganja kering siap edar. Kemudian pihaknya melakukan pengembangan ke wilayah Kelurahan Batu Jaya. Batu Ceper dan berhasil mengamankan tiga bandar berinisial RRU, AH, dan RW. Dari penangkapan ini polisi menyita ganja seberat 390,59 gram. Tidak hanya itu, dalam pengungkapan kasus ini, tim penyidik Polres Tangerang Selatan melanjutkan pengembangan ke daerah Kabupaten Gayulu, Luwes, dan Blan GPD, Kabupaten Aceh, Barat Daya. Di sana, polisi mengamankan tersangka berinisial MSRM dengan barang bukti ganja sebanyak 501,2 kg. Pada kesempatan yang sama, Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Bahtiarno Prianto menjelaskan bahwa para tersangka menggunakan berbagai modus operandi penyelundupan narkoba, diantaranya dengan menjual melalui media sosial. Untuk modus operandi, dengan klaster ganja, mereka mengedarkan narkotika jenis ganja melalui media sosial. Dan untuk klaster sabu, mereka menundukkan narkotika jenis sabu yang mana disamarkan dengan barang bukti penumpang untuk mengelabui petugas. Dan jaringan ini adalah jaringan internasional yang dikendalikan dari Afrika. Kemudian, untuk modus operandi MDMA, tersangka menundukkan narkotika jenis MDMA ini disamarkan dengan mengirimantong stainless berbentuk asmak rokok untuk mengelabui petugas. Dan jaringan ini adalah jaringan internasional yang dikendalikan dari China. Untuk narkotika jenis ganja, mereka menjual atau mengedarkan dalam bentuk per kilo. Di mana per kilonya ini, mereka mengedarkan atau menjual sebesar 10-15 juta per kilo. Jadi mengedarkan tidak secara ecer, tetapi mengedarkan ke seluruh Indonesia per kilo.